Ada lagi nih ide konten musik yang berpeluang menghasilkan puluhan juta dari Youtube. Ini dia hasilnya. Itu adalah sebuah musik sleep relaksasi atau konten sleep music yang dimana itu teman-teman bisa bikin spool menggunakan AI. Baik dari videonya, lagunya, gambarnya, semuanya pakai AI dan bisa kalian lakukan hanya dari handphone kalian aja. So langsung aja kita ke step yang pertama. Oke step yang pertama kita akan overview channelnya dan langsung kita generate audionya atau musiknya. Oke step pertama kita akan overview dulu channelnya. Ini adalah Once Upon a Time ya. Channelnya namanya Once Upon a Time. Jadi disini kalau piling saya ya ini satu orang ini punya banyak channel seperti ini dan dia ternak ya ternak channel. Teman-teman bisa lihat ya kita bisa lihat dulu. Kalau kita cek disini nih teman-teman bisa lihat. Oke ini tuh teman-teman bisa cek ya langsung ya. Ini pembuatannya dia manual ya tidak menggunakan AI. Dan teman-teman bisa lihat disini kalau memang dia gak ngembangin banyak channel ya dia kan disini editnya di after effect ya. Kalau dia gak ngembangin banyak channel gak mungkin ada karyawan sebanyak ini nih yang ngerjain tuh. Ya kan yang ngerjain banyak banget. Kayaknya dia punya banyak channel musik kayak gini. Tapi mungkin ini kan dari lama banget ya. Sedangkan Suno AI itu kan baru muncul berapa tahun. Ini udah lama banget ya. Dan kayaknya musiknya dia diproduksi sendiri dan animasinya juga dianimasikan sendiri ya. Dia teman-teman bisa lihat disini. Proses belakang layarnya dikasih tau ya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman ini adalah peluang yang sangat bagus banget buat teman-teman yang mau ngembangin channel musik. Gak cuma satu ya mungkin sleep music, kemudian walking musik, musik relaksasi segala macem itu bisa ya. Atau musik perjalanan segala macem. Teman-teman bisa kembangkan aja jadi satu channel. Khusus channel sleep ya sleep music, sleep musik relaksasi itu bisa banget. Oke dan teman-teman bisa cek disini langsung aja kita cek ya untuk monetisasinya. Oke seperti ini teman-teman. Kita cek monetisasinya dan ini 100% channelnya monet ya. Once upon a time ini monet channel monetize. Dan disini teman-teman bisa lihat untuk view bulanannya itu sekitar 4,4 juta view. Ya bayangin kalau dia gak punya channelnya gak cuma satu ya. Bisa 5 bisa 10 ya teman-teman bisa lihat penghasilannya dia berapa. 1.100 sekitar 18 juta paling kecil. Sedangkan kalau channel relaksasi atau musik relaksasi itu jarang kena copyright ya teman-teman. Jarang banget kena copyright dan ya bisa dibilang enggak ya. Karena kita musiknya itu genre sendiri atau bikin sendiri seperti itu ya. Jadi buat teman-teman silahkan aja kalau mau ngambil untuk apa namanya tema ini silahkan aja. Ini penghasilan tertingginya itu di 17.000 ya. 17.000 dolar ya. Sekitar hampir 300 jutaan ya. Hampir 300 jutaan. Jadi buat teman-teman silahkan kalau mau bikin konten seperti ini. Tonton videonya sampai selesai. Dan langsung saja kita akan generate lagunya, musiknya seperti ini ya musiknya. Teman-teman bisa lihat. Tuh. Oke ini ada backzone hujannya. Oke kita akan bikin di Suno ya. Suno AI teman-teman. Ini Suno Persi Premium. Jadi teman-teman kalau mau beli silahkan ini 1 tahun itu 165.000. Masih promo ya buruan aja linknya dari bawah. Kalau mungkin nanti promenya udah habis ya Suno nya akan naik lagi harganya seperti itu. Karena disini sistemnya pakai token. Jadi kalian bisa generate sepuasnya. Silahkan linknya dari bawah. Oke klik menu create. Seperti ini ya teman-teman. Nah disini. Oke disini teman-teman. Klik aja instrumental. Ya. Teman-teman disini langsung aja ketik ya. Slip. Oke. Slip music. Relaxasi. Oke relax. Slow. Langsung saja disini mungkin musik relax. Oke judulnya ya. Teman-teman bisa. Apa namanya bisa. Ketikkan aja. Nah langsung aja klik create. Kuncinya ada disini ya. Bikin musik seperti apa itu kuncinya ada disini. Teman-teman tinggal ketikkan aja disini. Kemudian langsung aja klik create. Nah kita akan membuat musik-musik seperti ini. Sebelum kita membuat videonya. Kemudian animasinya dan lain-lain. Kita bikin musiknya dulu. Oke. Jadi buat teman-teman langsung aja ke Suno AI. Ya. Ini kita coba kita play ya. Nah. Oke ya. Mantap jiwa. Ini kalau teman-teman tinggal kasih back sound. Apa namanya. Hujan aja. Udah keren banget. Ini yang kedua nih. Tuh. Mantap banget ya. Oke. Disini kita sudah punya 2 musik. Sedangkan disini untuk durasinya teman-teman bisa lihat. Ada yang 4 jam. 3 jam. Ini tergantung teman-teman. Mau 30 menit. 1 jam. Dan lain-lain. Langkah-langkah yang sama. Di video-video berikutnya. Seperti itu. Dan tinggal. Loop aja musiknya. Ini sampai akhir itu sama musiknya ya. Teman-teman bisa lihat tuh. Ya. Jadi buat teman-teman. Silahkan lanjutkan tutorialnya. Sampai selesai. Kalau mau bikin konten seperti ini. Saya bahas lengkap ya. Cara generate. Apa namanya. Animasi seperti ini gambarnya. Kemudian menggerakkan. Editing videonya. Semuanya lengkap di konten ini. Dan kita lanjut langsung saja ke step berikutnya. Jadi buat teman-teman. Download aja dulu musiknya. Ya disunut teman-teman langsung download aja disini ya. Teman-teman bisa lihat disini. Disini teman-teman klik di titik tiga. Kemudian klik download. Dan disini klik audio. Oke. Kita lanjut ke step berikutnya. Untuk generate gambarnya. Oke. Untuk step yang kedua. Disini kita akan generate gambarnya. Dan rubah jadi video footage. Oke. Sebelum lanjut. Selamat ya. Buat teman-teman yang kemarin udah monet ya. Yang channelnya tentang kesehatan. Olahraga. Musik. Dan lain-lain. Yang sudah menggunakan jasa dari bikin channel.com. Bikin channel.com ini adalah jasa pembuatan channel. Dari 0 sampai monet. Jadi emailnya menggunakan email kalian. Dan kalian bisa request niche atau topiknya. Jadi bisa request musik. Kesehatan. Olahraga. Semuanya bisa. Dan ini pertama di Indonesia. Kalian bisa temukan linknya di bawah. Di deskripsi video ini. Dan scroll aja di website-nya ke bawah. Disini ada yang namanya paket cepat cuan. Nah paket cepat cuan ini. Kalian bisa request ya. Untuk anak-anak bisa. Musik bisa. Short bisa. Apapun bisa. Dan ini cara untuk tercepat. Biar bisa lebih cepat cuan dari YouTube. Jadi kalian disini hanya terima beres aja. Dolarnya udah aktif. Dan sudah dimonetkan oleh bikin channel.com. Atau melanjutkan channel yang udah ada juga bisa. Dan disini kalian tinggal terima beres aja. Dan tinggal lanjut ngonten. Dan cari cuan. Langsung aja yang berminat. Linknya dari bawah. Deskripsi video ini. Langsung aja di klik. Dan cari paket yang cocok untuk kalian. Ini adalah jasa monetisasi pertama di Indonesia. Oke disini temen-temen bisa lihat ya. Ini hasil generate video akhirnya ya. Temen-temen bisa lihat tuh. Keren kan? Dan kalau menurut saya ya. Lebih keren dari ini sih sebenernya ya. Kalau menurut saya pribadi. Ini lebih smooth gitu. Lebih smooth. Dan ini saya generate di Vika. Tapi sebelum jadi video seperti ini ya. Temen-temen ada berapa langkah harus temen-temen perhatikan. Jadi jangan di skip ya. Jangan di skip tutorialnya. Biar temen-temen bisa bikinnya. Nanti di komen bingung lagi. Kak ini, kak ini segala macem. Ya, temen-temen harus tonton dulu ya. Tonton dulu videonya. Ini yang versi realnya. Kalau gambar realnya seperti ini hasilnya tuh. Saya generate videonya di Vika. By the way ini Vika nya cuma Rp99.000 per tahun ya. Untuk kalian yang mau ubah gambar jadi. Apa namanya? Jadi video. Unlimited ya. Rp99.000 per tahun. Itu harga promo. Gak tau kalau nanti naik ya temen-temen. Buruan aja langsung aja linknya ada di bawah. Oke kita pakai chat GVT dulu. Kenapa kita pakai chat GVT? Karena kita akan mereferensikan gambar. Nah disini kita ambil satu contoh ya. Kita buka salah satu videonya. Disini temen-temen bisa screenshot aja. Disini saya menggunakan Awasome Screen Recorder. Saya akan screenshot aja untuk ngambil seleksi area nya. Biar kita bisa bikin gambar kayak gini. Kemudian klik capture ya. Kalau kalian pakai handphone kan tinggal capture aja. Apa namanya? Screenshot aja ya. Copy image. Kemudian kita bawa ke sini. Ke chat GVT kita paste. Disini ya. By the way ini chat GVT juga versi premium ya. Kalian bisa generate gambar. Bisa bikin karakter konsisten. Segala macam disini ya. Rp99.000 juga per tahun. Tapi ini masih promo ya. Langsung aja linknya ada di bawah. Oke. Buatkan saya prompt. Setelah di copy ya. Kalau kalian gak copy paste. Temen-temen tinggal upload aja disini. Attack file. Kemudian upload prompt komputer atau handphone ya. Buatkan saya prompt untuk generate gambar. Generate gambar di Leonardo. Seperti gambar contoh. Oke. Nah. Kalau mau bikin asli seperti ini hasilnya yang real. Temen-temen cukup segitu aja. Tapi kalau misalkan mau kayak fantasy seperti ini. Temen-temen tinggal tambahkan di promptnya. Animasi. Fantasy. Oke. Langsung aja kita generate promptnya. Oke. Nah disini CGVT akan langsung generate prompt kalian. Dan sebelum itu kita akan tunggu dulu ya. Sampai promptnya selesai. Nah disini kita bisa copy langsung. Oke. Copy. Seperti ini. Dan kita masuk ke Leonardo. Nah. Untuk settingan Leonardo. Temen-temen bisa pakai Leonardo Poenix. Seperti ini. Kemudian disini kontrasnya high. Yang lain biarkan aja auto. Generation mode nya quality. Quality bukan yang face. Yang quality biar lebih tajam gambarnya. Rasio nya 6 banding 9. Karena kita pakai video panjang ya. Yang lainnya udah. Biasakan aja defaultnya aja langsung. Oke. Kita paste disini promptnya. Klik generate. Menghabiskan token 37 ya. 37 token. Tapi kalian gak usah khawatir. Karena kalau kalian pakai Leonardo yang 99 ribu per tahun ya. Itu tokennya unlimited ya. Temen-temen tinggal. Generate-generate aja sepuasnya. Selama 1 tahun. Cuman 99 ribu. Hitungannya itu sekitar 8 ribu rupiah per bulan kalian bayar ya. Untuk Leonardo, ChatGVT, dan Pika ini. Jadi temen-temen ini 99 ribu. Pika 99 ribu. ChatGVT 99 ribu. Kalian wajib punya 3 senjata ini ya. Kalau kalian bikin konten AI di Youtube. Seperti itu. Oke. Kita tunggu sampai jenisnya selesai. Buat kalian yang berminat berlangganan silahkan linknya di bawah di deskripsi video ini. Sebelum harganya naik. Seperti itu. Oke. Nah disini kita tunggu beberapa detik ya. Untuk generate-nya. Biasanya gak sampai 1 menit. Tapi karena disini kita pilih yang quality ya. Yang berkualitas. Jadi kita mengutamakan kualitas. Temen-temen bisa menunggu aja ya. Kalau mau yang fast juga ya gak masalah ya. Temen-temen tinggal pilih yang fast aja. Nah disini temen-temen dilihat hasilnya. Tuh. Tuh. Ya kan? Tuh. Mirip kan seperti ini. Tapi dia disini mungkin ya. Mungkin kalau ini dibikin pakai apa namanya. Pakai AI. Tapi digerakkan pakai after event. Ya karena dia. Tadi kan kita lihat ya editnya di Photoshop ya. Di edit dulu segala macem. Di hapus-hapusin. Baru dibikin tambahin videonya segala macem. Oke. Disini kita sudah punya gambarnya. Langkah selanjutnya adalah kita ke Pika ya. Kita ke Pika. Disini saya hapus dulu ya. Kalau kalian pakai PC. Temen-temen tinggal drag aja langsung bisa ya. Seperti ini contoh. Oke. Tinggal kita drag aja. Sorry. Ini masih loading ya. Kita drag aja seperti ini. Sorry. Bentar. Kita langsung drag ke Pika. Seperti ini. Dan kasih prom slow motion. Slow motion langsung kita generate. Oke. Seperti ini. Dan dia akan otomatis generate di Pika ya. Dan enaknya pakai Pika. Kita bisa ke gambar berikutnya. Misalkan contoh. Satu lagi nih. Oke. Langsung aja. Misalkan ini. Kita masukkan gambar lagi. Langsung generate lagi. Seperti ini. Dan dia akan otomatis generate lagi. Seperti itu. Nah. Bedanya sama runway. Runway itu kan antri ya. Gantian. Kalau di Pika itu bisa langsung. Semuanya. Kalian generate di runway juga satu-satu. Kalau di Pika langsung. Tapi kelebihan runway itu bisa 10 detik. Kalau di Pika cuma 4 detik. Seperti itu. Nah. Kalau kalian dari. Dari apa namanya. Dari HP. Teman-teman tinggal klik image di bagian bawah di sini. Ya. Langsung aja. Pilih gambarnya ya. Yang mana yang mau kalian generate. Seperti itu ya. Biasanya di ada di. Apa namanya. Folder download. Seperti itu. Oke. Jadi buat teman-teman. Pika ini versi premium unlimited ya. Kalian bisa generate video sebanyak-banyaknya. Gambar dari video sebanyak-banyaknya ya. Jadi bisa kalian generate sebanyak-banyaknya. Itu 99 ribu per tahun. Nah kita kan punya. Udah punya satu nih. Coba kita bikin yang lain nih. Lagi satu ya. Kita bikin yang lain. Lagi satu. Kita di sini. Bikin yang sleep musicnya. Yang ini. Coba ini bagus nih. Ini sexy nih. Nah ini ada iklannya ya. Teman-teman bisa lihat. Ini membuktikan kalau memang. Once upon a time ini udah monet. Dan kita cek juga tadi udah monet ya. Nah di sini. Kita lakukan langkah yang sama. Kita screenshot aja ya. Kita screenshot di sini. Select area. Kalau kalian pakai HP tinggal screenshot aja. Tinggal 3 jari aja kan. Untuk handphone sekarang. Tuh. Tinggal copy. Kemudian bawa ke chat GVT dan paste di sini. Berikan prompt yang sama ya. Kita copy aja prompt yang sama di sini. Oke. Kita langsung generate. Nah di sini langkahnya sama ya. Kita dari chat GVT kita bawa ke Leonardo. Sekali lagi semuanya ini premium. Kalau berminat silahkan aja linknya ada di bawah di deskripsi video ini. Oke. Sambil kita nunggu hasil dari generate video kita ya. Di sini kita copy aja langsung. Seperti ini. Kemudian di sini langsung aja kita ke Leonardo. Settingannya masih sama kan ya. Settingan masih sama. Seperti ini kita paste di sini. Klik generate. Oke. Ya settingannya masih sama. Mengutamakan kualitas. Dan di sini teman-teman bisa lihat kecepatan. Kecepatan generate-nya ya. Beda dengan yang gratis. Itu ada watermark. Dan kecepatannya itu lambat banget ya. Untuk yang gratis. Tapi kalau yang premium ya teman-teman. Itu ada fast generate-nya. Ada fitur fast generate. Ya. Dan kalian bisa download tanpa watermark. Gimana cara downloadnya? Misalkan kalian mau pakai yang ini. Misalkan atau yang ini. Tuh. Mau pakai yang ini nih. Teman-teman tinggal klik tanda 3 di sini. Ya. Klik download option. Klik no watermark. Kemudian langsung saja klik tanda ke bawah ini. Download. Maka dia akan automatis download tanpa watermark. Ya. Jadi buat kalian teman-teman yang bingung pakai Pika. Gimana cara downloadnya? Ya teman-teman tinggal. Hilangin aja watermarknya dengan option download. Seperti itu. Nah disini teman-teman tinggal tunggu ya. Nah disini ya. Udah mirip kan. Udah mirip hasilnya. Teman-teman bisa lihat disini. Hasilnya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Seperti ini ya teman-teman. Gak perlu capek-capek bikin gambar. Tinggal kasih gambar referensi aja. Pakai CGPT premium. Kemudian Leonardo juga premium. Pika premium udah menghasilkan konten yang luar biasa. Ini kita tinggal masukin aja ke Pika ya. Seperti ini. Langsung aja generate. Oke. Dan lakukan itu berulang kali. Kalian bisa generate. Sepuasnya ya di Leonardo, di Pika, segala macem. Itu bisa banget. Oke langsung aja kita drag lagi. Kalau kalian misalnya pake handphone tinggal upload aja. Kita kasih slow motion. Sebenernya kalian bisa kok bikin apa namanya. Bikin prom itu pake bahasa Indonesia tempat-tempat ini. Rambut tertiup angin. Ini bisa juga pake bahasa Indonesia ya disini. Tapi kalau kalian bikin video seperti ini ya. Cukup slow motion aja. Tuh. Yang kayak gini cukup slow motion aja. Ya. Jadi tinggal langsung klik generate aja seperti ini. Oke. Nah buat teman-teman langsung saja ya. Kalau mau order Pika ini silahkan linknya ada di bawah ya. Hasil videonya itu keren banget ya. Teman-teman bisa lihat disini. Tuh. Hasil videonya seperti ini. Dan kita tinggal tunggu hasil-hasil video yang lainnya. Oke. Dan langkah selanjutnya kita akan editing videonya. Bagaimana cara ngelope videonya. Ngelope audionya dan lain-lain. Supaya jadi video slip music instrumental seperti ini. Langsung saja kita ke step berikutnya. Oke kita masuk ke step yang ketiga. Yaitu kita akan editing. Menggabungkan semua videonya. Juga lagunya. Dengan sistem loop di aplikasi Capca. Nah ini udah selesai generate-nya ya teman-teman. Bisa lihat tuh. Tuh bisa lihat. Bahkan lebih bagus dari channel contohnya tuh. Jadi saran saya generate video sebanyak-banyaknya ya. Biar dikreasikan oleh Pika.art. Ini 100. Sorry 99.000 ya per tahun. Masih promo. Silahkan link ada di bawah deskripsi video ini. Langsung aja di klik ya. Pika.art. Keren kan? Kalian cuma cukup pakai slow motion aja. Udah dia kreasikan sendiri. Nah langkah selanjutnya kita akan edit videonya. Dan juga musiknya ya teman-teman bisa lihat disini. Kita drag aja masukkan musiknya. Disini kita pakai sistem loop ya. Nah teman-teman untuk rasionya kita lubah jadi 16 banding 9. Oke. Untuk editingnya gak ada yang spesial ya. Kita tinggal pakai gambar yang mau dipakai. Seperti ini misalkan. Tuh. Ya sorry kita perbesar dulu. Untuk apa namanya? Framenya. Ini dia hasilnya. Kalau ini terlalu cepat ya. Teman-teman tinggal mainkan speednya aja. Baru nanti kalian loop ya. Kalau udah dapet speed yang bagus tuh. Misalkan segini. Nah kalau kalian pakai dua gambar itu bisa ya. Lebih bagus ya. Kalau menurut saya pakai dua gambar malah lebih bagus ya. Karena disini kalau buat teman-teman ya. Sekitar informasi aja. Kalau YouTube itu bisa meloloskan sebuah channel monet itu. Musiknya satu musik gak copyright ya. Gak copyright. Kemudian footage-nya itu asli. Ya. Ini walaupun footage-nya itu pakai gambar aja gitu kan. Itu bisa aja sih sebenernya. Yang penting musiknya asli. Yang pertama yang bikin channel kalian ditolak itu kan musiknya. Kadang-kadang ada yang pakai musik asli lah. Terus mungkin musiknya mungkin comot-comot sana sini. Walaupun memang teman-teman itu ada caranya ya. Untuk bisa di monet. Tapi kalau disini kita pakai musik sendiri. Musik relaksasi sendiri. Kemudian footage video sendiri. Saya jamin 100% bisa monet sama seperti ini ya. Sama seperti channel ini. Oke. Jadi langsung saja buat teman-teman silahkan atur aja speednya ya. Dan bikin channel ini sebanyak mungkin ya. Sebanyak-banyaknya kalian bisa sleep. Walking. Kemudian perjalanan. Musik perjalanan itu bisa banget ya. Tinggal tambahkan animasi atau transisi ya. Transisi disini yang saya pakai ya. Teman-teman bisa langsung tambahkan fade in. Teman-teman disini tambahkan fade in aja. Biar smooth. Seperti ini ya. Oke. Dan disini tambahkan durasinya. Nah. Nah hasilnya seperti ini. Nah hasilnya seperti ini. Oke. Kalau kalian mau nge-loop tinggal copy aja ya. Tinggal copy aja. Kemudian cari di frame akhir disini. Teman-teman tinggal langsung paste aja. Seperti ini. Oke. Dan kita tinggal atur posisinya ya. Biar dia bisa dikasih transisi seperti ini. Oke. Ya. Segini. Ya. Tinggal dia akan berulang-ulang seperti itu. Ya. Sampai lagunya habis. Ya. Intinya ini bergerak. Nah kalau ini memang dia pakai terus-terusan. Sampai akhir ya pergerakannya seperti itu. Ya. Tuh. Seperti ini. Sampai akhir. Ya. Jadi buat teman-teman. Kalau sistem editnya ini. Dia gambarnya itu memang di-generate pakai AI. Kemudian dia perpanjang sampai berapa nih. Tiga jam. Kemudian ini yang digerakin secara manual. Ya. Seperti itu. Dianimasikan secara manual. Lalu di copy-copy ya. Di copy paste. Tapi ini sebenarnya udah bagus banget ya. Kalau menurut saya pribadi. Udah bagus banget ya. Dan lakukan langkah yang sama. Ya berulang-ulang. Sampai di video akhir ya. Seperti itu. Terus copy semua sampai akhir. Dan durasinya kalian bisa pilih sendiri. Mau satu jam. Dua jam. Tiga jam. Itu terserah. Ya. Lakukan langkah yang sama. Tinggal lagunya diulang. Kemudian videonya juga diulang. Seperti ini. Ya. Jadi buat teman-teman. Kalau untuk bikin konten seperti ini. Itu caranya gampang banget. Kuncinya adalah di musiknya. Dan juga di generate gambarnya. Ya. Bagaimana membuat sebuah gambar yang bergerak. Itu seperti ini ya. Tuh. Yang biar smooth. Dan pergerakannya itu enak dilihat. Walaupun ya pada akhirnya orang-orang. Ya namanya juga music sleep ya. Gak mungkin orang kan nonton kan. Tapi disini kita kan. Buat video kita. Jadi lebih estetik gitu kan. Lebih gampang diterima monet. Itu tujuannya. Kalau orang nonton sih. Enggak ya. Karena ini kan video tidur. Ya gak mungkin orang tidur sambil nonton. Ya gak tidur dong. Seperti itu. Oke. Jadi buat teman-teman. Langsung saja. Mau berlangganan Pika yang premium. Silahkan aja link ada di bawah. CapCut premium juga ada. Linknya ada di bawah. Ini teman-teman tinggal lanjutkan aja. Bikin sesuai dengan. Durasi yang kalian tentukan. Dan langkah selanjutnya. Tinggal teman-teman ekspor aja. Oke. Mungkin sekian aja videonya. Bagaimana membuat video sleep. Music ya. Atau sleep. Sleep relaksasi. Jadi buat teman-teman. Lakukan langkah ini. Berulang-ulang dari awal. Sampai akhir. Buat teman-teman. Yang mau bikin konten listnya seperti ini. Oke. Mungkin sekian video saya ya. Seputar music. Jadi buat teman-teman. Langsung saja. Kita ketemu lagi. Di video berikutnya. See you. Oke. Mungkin sekian video saya. Mengenai bagaimana cara membuat konten. Atau menghasilkan uang puluhan juta. Dari konten music. Yaitu dengan konten music sleep relaksasi. Atau music sleep. Atau sleep music. Jika ada pertanyaan. Tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thanks for watching. See you.